Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala berfirman Setiap yang bernyawa Harus, wajib, pasti Akan mencicipi kematian Dan masing-masing akan mendapatkan Ganjaran akan apa yang dia lakukan Nanti besok di hari kiamat Apabila seseorang meninggal dunia Maka kiamatnya dia Telah tiba Kiamatnya dia telah tiba Begitu ruh berpisah dari jasad Kiamatnya dia telah tiba Tinggal kiamat yang agung Yang besar dimana semua manusia Dibangkitkan Di hari yang agung Dan Allah Ta'ala menjelaskan sebuah hakikat Barang siapa yang dijauhkan Dari api neraka Dimasukkan ke dalam surga Maka dia telah menang Maka dia telah sukses Maka dia telah berjaya Maka dia telah berhasil Mi'yar Dan tidaklah kehidupan dunia Dan tidaklah kehidupan dunia Yang meraihkan adalah kehidupan Pernak-pernik Atribut Aksesoris Yang menipu manusia Rasulullah s.a.w. dihadapkan jenazah Ketika melihat jenazah Nabi Muhammad mengatakan Jenazah Jenazah ini Mayyid ini Adalah Mayyid yang beristirahat Atau Mayyid yang orang-orang beristirahat darinya Sahabat bertanya Ya Rasulullah Apa bedanya Mayyid yang beristirahat Atau orang-orang yang beristirahat Dengan kematian Maka Nabi menjawab Mumin Aba bila dia meninggal dunia Maka dia beristirahat Beristirahat Dari kesibukan duniawi Dari stres duniawi Dari musibah duniawi Yang sakit beristirahat dari penyakitnya Yang susah beristirahat dari susahnya Yang miskin beristirahat dari miskinnya Yang diganggu beristirahat dari gangguannya Yang sumpek Yang stres beristirahat dari itu semua Tetapi Apabila seorang yang penjahat Yang pejat Yang maksiat Yang gemar mengganggu orang lain Kalau dia meninggal Maka Manusia Muslim Bahkan binatang Bahkan bumi Beristirahat dengan kematian orang tersebut Waliyah Alhamdulillah Mada tidak diragukan Al-Marhum Al-Mawfurullah Bapak Haji Muhammad Abduh Mudah-mudahan Allah Ta'ala Angkat rajin beliau Baharat pertama Yang beliau Terima Yang beliau saksikan Ketika beliau masuk ke dalam Lubang kuburnya Sesaat lagi Adalah Amalan yang dilaksanakan oleh Putera-putera beliau Anak-anak beliau Akhirnya oleh Ustaz Yusuf Masur Keberadaan Darul Quran ini Masya Allah Itulah yang pertama Beliau saksikan Itulah keberuntungan Bagi beliau Kematian beliau Bukanlah Bukanlah sebuah keburukan Bagi beliau Tidak Akan tetapi Adalah sebuah kenikmatan Yang beliau terima Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikumantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebuah panggilan Yang berbunyi Yang semua kita akan masuk ke dalamnya Ini masa depan kita Masa depan kita ini kendaraan terakhir kita Ini kurung batang ini Keranda jenazah ini Kamu kemarin naik apa? Tapi itu bukan jadi kendaraan terakhir kita Ada yang naik sepeda Ada yang naik motor Ada yang naik mobil Ada yang jalan naik Tetapi kendaraan terakhir kita Nah ini keranda jenazah ini Lihat Mayat yang di atas keranda jenazah Ini dan semacamnya manapun juga Dia gak pakai cincin Dia gak pakai sengar Dia gak bawa ATM Dia gak bawa uang Dia gak bawa emas Gak bawa karak Dia gak bawa apapun Dan kita yang mengantar Cuma ngantar sampai Bibir kuburan Begitu Sampai ke lubang kubur kita tutup Begitu mau ditutup Kita semuanya keluar Kita tinggalkan dia sendirian Di dalam kuburannya Berikut amalannya Dan dunia ini adalah dunia yang fana Dunia yang fana Yang akan habis Ini masa depan kita Ini mustakbal kita Ini adalah akhir kita Begitu hari ini kita hadir jenazah Besok jenazah kita dihadirin Hari ini kita gotong Besok kita digotong Hari ini kita solatin Besok kita disolatin Hari ini Kita menguburkan Memandikan Mengkafantan Besok kita yang dilakukan Kepada kita Hal-hal yang dibikin tersebut Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan Kedatangan Al-Marhum Ka'lam baruzah tersebut disambut Dengan rilu'anya Allah Dengan rahmatnya Allah Dengan ampunannya Allah Allah ta'ala Hapuskan segala dosa-dosanya Dan kesalahan Dan Allah ta'ala Berikan keberkahan Kepada anak keturunan Dan peninggalannya Dengan Dan tidak diragukan Ini semua Apa yang kita lihat Daripada usaha Al-Ustaz Yusuf Mansur Dan juga anak-anak beliau Semuanya insyaAllah Masuk di dalam pahla Di dalam timbangan pahla beliau Amin Ya Rabbil Alamin Allahumma Rabbana Atina miladunka rahmatan Wahayyillana min amirina rasyada Allahumma surna Allahumma surna Iza surna ila masari lain Allahumma surna Min ashabil kubur Wafidna li'amalin salihin Ya berdoa sanamu Alam amir duhur Duramatika ya balu Ya sabul Ya afu Ya ghafur Alhamdulillah arhamirrahmin Salah Allahumma ala sayyidina Muhammadin Nabi al-Amin Wa ala 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 aduh Assalamualaikum Alhamdulillah